Jadi beberapa waktu lalu kan gue buat hero push ranked di tier epic guys Nah video ini gue akan membahas tentang hero push ranked di tier legends Seperti komentar dari Juandi, Zaki, dan Kinex Mereka semua bilang tentang pembahasan rekomendasi hero push ranked di tier legends nih Gaya permainan di tier legends sama epic itu tentu aja udah beda cuy Apalagi di mythic ya kan Ya di legends sendiri udah pada tau main lah Mending daripada epic cuy Nah pembahasan video kali ini Hero yang akan gue bahas adalah campur rolnya nih Jadi gak ada rol khusus gitu Gue juga cuman memberikan opini pribadi tentang hero yang akan gue ulas kali ini Masih oke gak di meta sekarang dan kenapa alasan bisa meta gitu di tier legends Oke langsung aja tanpa banyak bahasa basi berikut Rekomendasi hero push ranked di tier legends mobile legend Yang pertama gue rekomendasiin adalah Balmon Hero ini masih tetap bersinar di satu bulan awal season 26 ini guys Mumpung belum ada patch baru ya kan Yang merubah stat hero ini Balmon masih layak di tier legends Hero ini bisa ditaruh di XP lane bahkan dijadiin core sebagai pembahasmi monster hutan Hero ini punya skill 2 area yang cakupannya kecil guys Jadi cocok banget buat pertarungan team fight atau menghadapi hero yang kayak sun gitu Hero kayak sun kan menyebalkan dan sering dipakai di tier epic sampai legends tuh Hero ini juga masih sering dipakai di mythic romawi tingkat rendah Ya soalnya nih hero memang enak aja guys Gampang lah intinya mekaniknya itu Kita gak perlu susah-susah fast hand atau apapun saat menggunakan Balmon ini Bahkan ya hero ini bisa menghabisi monster hutan dengan cepat Ultimatenya Balmon ini kayak retri sih Karena bisa menghasilkan damage lebih dari 1300 Gak heran kalau ada kontes turtle Hero ini pede untuk adu retri sama lawan guys Soalnya dia ini punya damage ulti yang sakit Next hero push ranker di tier legends yang kedua ada Franco Kalau kalian jadi tanker Hero ini wajib dikuasai di tier tersebut Soalnya nih hero bisa nge counter banyak hero sekaligus Mau gak mau Franco tuh harus di counter balik dengan Atlas ya gak Efek suppress hero ini sangat direkomendasikan guys untuk push ranker Soalnya efek suppressnya ini bisa menghentikan pergerakan lawan yang susah ditangkep sekalipun Efek suppressnya juga lumayan lama Sekitar 1,8 detik gitu Ditambah efek slow skill 2 hero ini Wah bakalan menghambat gerakan musuh banget Jika tidak menerima damage selama 5 detik Franco akan memperoleh 10% movement speed tambahan Memulihkan 1% maksimal hpnya setiap detik Dan mulai mengakumulasi wasteland force hingga 10 stack Hero ini juga kalau dilihat dari pasifnya tuh enak banget buat rotasi guys Makanya gak heran kalau hero ini sering dipakai di tier legends untuk push ranker Next hero push ranker di tier legends yang ketiga ada Leo Mord Hero ini gue rekomendasikan karena memang nih hero kabarnya mau di buff lagi guys Buffnya ngeri lagi bisa memberikan damage critical secara permanen saat darah musuh di bawah 50% Ya meski sekarang ini masih tetap di bawah 35% sih damage criticalnya Memberikan 200% damage milik Leo Mord ke lawan Efek dari skill pasifnya membuat hero ini mudah untuk membunuh unit dengan hp yang rendah cuy Manfaatin aja skill 1 dan 2 milik Leo Mord ini saat dalam kondisi mounted alias ultimate Leo Mord itu dapat menerobos ke dalam battle dan mengurangi lawan hingga di bawah 30% Nah dengan basic attacknya yang critical bakalan bisa tuh menghabisi musuh dengan mudah yang memiliki darah kritis Tapi sumpah nih hero kalau gak pakai kuda kayak kegunaannya berkurang beberapa persen gitu Entah kenapa juga kurang paham gue dah Oh iya hero ini mudah digunakannya makanya gue masukin di video ini Intinya buat landing itu oke buat dijadiin core juga oke guys Next hero push ranked di tier legends yang keempat ada brody Hero marksman yang masih oke dan cocok banget dijadiin hero push ranked di tier legend nih Di legends kan keras banget tuh pertarungannya Soalnya pada bersaing kemitik semua Nah hero ini cocok banget dipakai di tier tersebut Basic attack brody juga bisa menyerang sambil bergerak guys Jadi oke untuk mengatur posisi Kita bisa mundur sambil basic attack gitu Hero ini juga kalau untuk lawan sesama MM ada sisi keuntungannya sendiri Dari segi pertahanan nih hero diuntungkan banget sih Soalnya brody punya pertahanan yang lebih tinggi daripada MM lain Bahkan skill-skill milik brody ini bisa menyelamatkannya guys Saat mengenai target dia dapat bergerak sekali dalam arah yang ditentukan di skill 2 nya itu Sambil nge stun juga selama beberapa detik Dan memperoleh 45% movement speed tambahan Ultimate hero ini juga tergantung stack abyss mark yang tertancap di lawan Jadi gunain aja ultimate nya ini Saat abyss mark lawan telah mencapai 4 poin Atau di saat yang tepat Next hero push ranked di tier legends yang kelima Ada kadita, hero kayak eodora atau odet gitu gak gua rekomendasikan sih di meta kali ini Nah lebih tepatnya hero ini nih Kadita gak salah lagi bahkan menjadi hero mage yang lumayan kuat di legends ini Karena hero ini tuh punya efek stun yang mengganggu di skill 2 nya Bahkan nih ya hero ini tuh enak banget buat cek rumput Di skill 1 nya itu bisa anti cc guys Jadi kadita bisa bergerak dengan leluasa Asal jangan kena efek suppress aja lah Bahkan damage yang diterima kadita nantinya hanya 50% aja cuy Pas menggunakan skill 1 itu Walaupun hero ini agak sulit dipakai untuk para pemula Tapi buat push ranked di legends oke banget Apalagi buat yang paham main hero ini Untuk rotasi soalnya cepet banget juga Kalau kadita ini kena damage yang berbahaya gitu dari lawannya Bisa dicegah guys sama pasifnya Kadita dapat menerima blessing dari mic of ocean setiap 30 detik setelah dia menerima damage dari hero lawan Dalam 4 detik kadita bakalan memulihkan 65% dari hp yang hilang selama durasi skillnya itu Next hero push ranked di tier legends yang kena pada xborg Kenapa gue menyarankan hero ini karena nih hero merupakan fighter yang oke banget buat landing Untuk para pemain solo hero ini sangat cocok guys Soalnya nih hero juga tingkat bertahan hidupnya tinggi Pertahanannya dijaga sama viraga armor Dan efek dari skill 1 nya ini mampu menembus pertahanan lawan Lawan yang temperaturnya telah mencapai batas akan menerima true damage Skill ultimate hero ini dapat imun sama yang namanya efek CC saat memutar gitu guys Pas lagi muter-muter itu Bakalan memberikan damage per detik Dan seluruh proses berlangsung selama 3 detik Saat xborg ini meledakan dirinya untuk memberikan damage Itu ada 15% true damage dari maksimum hp target Cuman kadang yang ngeselin buat user hero ini Itu gak paham main cuy Dikit-dikit ulti Kalo kayak gitu mah bahaya buat hero ini guys Soalnya kalo dikit-dikit ulti Pertahanan hero ini gak ada Soalnya viraga armornya hancur Oke lanjut Hero push ranked di tier legends yang selanjutnya gusion Untuk hero core gue bukan rekomendasikan pak wito guys Soalnya sering di ban Hero ini enak banget nih daripada pak wito Sebenernya lebih OP pak wito sih Cuman ya itu sering di ban Tapi sayangnya nih hero sulit banget dikuasai Apalagi buat para pemula Counternya juga banyak cuy Tinggal diangkat saber aja udah Jadi abu ini hero Cuman kalo yang main gusion ini jago Fast hand Dan rekan satu timnya kompak gitu Bakalan mudah bagi gusion Asal ada yang cover Ama buka map aja lah intinya Hero ini juga abis di revamp Masuk jajaran meta juga guys Bareng sama Leslie Jadi oke banget dipakainya Setelah menggunakan 3 skill Basic attack berikutnya Bagi gusion akan memberikan magic damage tambahan Yang setara dengan 15% Dari hp target yang telah hilang Hal itu juga memulihkan hp nya gusion sebesar 80% cuy Dari damage yang diberikan tentunya Skill ultinya hero ini merupakan Damage utama Dan skill mobilitas utama Jadi bisa digunakan dengan bijak aja lah Sambil ngeblink Juga sambil ngereset Seluruh cooldown gusion ini Sambil ngeblink 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 Sambil ngeblink